Hai teman-teman jumpa lagi di youtube channel ku kali ini aku akan berbagi resep cara membuat tahu dan juga tempe macam yang enak dan sederhana ini dia bahan-bahannya teman-teman yuk di screenshot segera pertama-tama kita potong dulu tempe dan juga tahunya ini selera teman-teman aja ya mau dipotong yang seperti apa nah setelah itu teman-teman kita mau menghaluskan bumbunya ada bawang putih bawang merah kemiri dan juga ketumbar dan juga tambah sama capek keriting biar ada agak rasa pedas-pedasnya gitu teman-teman jangan lupa ditambah dengan air teman-teman supaya lancar ya apa ini menggilingnya oke teman-teman bumbunya udah jadi jadi seperti ini ini tergantung selera kalian masing-masing yang mau lebih halus lagi atau mau yang agak kasar kayak gitu selanjutnya teman-teman akan kita tumis bumbunya nah ini kita tumis supaya agak lebih matang gitu ya bumbunya tuh kandungan airnya juga supaya menyusut kayak gitu kemudian aku tambah daun salam daun jeruk lengkuas dan juga seri jangan lupa seri dan juga lengkuasnya dikeprek dulu teman-teman ya kemudian kita aduk-aduk kayak gini dan kemudian kita tambahin sama air ini tergantung gitu ya seberapa banyak tahu dan juga tempe yang kalian bikin kemudian aku tambah dengan air asam teman-teman dan juga gula merah jangan lupa diaduk-aduk supaya gula merahnya tercampur merata dan jangan lupa teman-teman dirasakan dicoba gitu ya ini aku tambahin sama gula pasir lada garam dan juga ada kaldu bubuk tadi di bahan-bahan aku gak ada kaldu bubuknya teman-teman fotonya jadi mohon maaf ya tapi yang bener tuh tambahin sama kaldu bubuknya oke kalau gitu kita tunggu sampai dia agak mendidih baru nanti kita cemplungin tuh ya nah ini aku tambahin sama kecap nih teman-teman kecap sekitar 22 sendok ya yang penting di ini aja ya dilihat gitu ya seberapa cukupnya kira-kira membutuhkan kecapnya gitu ya gak usah terlalu pekat juga pokoknya dirasakan gitu ya kira-kira udah pas kah atau kurang kayak gitu nah kemudian ini aku masukkan tempenya teman-teman nah ini tempe kemudian aku juga akan masukkan tahunya ini nanti tempenya itu teman-teman kira-kira ini bakal aku masak sekitar 20 menit sampai bumbunya itu meresap terus nanti aku mau ambil dulu tempenya setelah itu ganti tahunya biar bumbunya lebih meresap lagi kayak gitu nah ini teman-teman ini aku mau ambil tempenya dulu ini bisa digoreng teman-teman ataupun kalian bisa makan begitu aja bisa juga ya tapi ini tuh enak banget teman-teman kalau kalian mau goreng ya mantep ini tuh bisa ngabisin nasi nah ini apa namanya tahunya tuh bumbunya tuh meresap gitu loh teman-teman sampai ke dalam jadi ketika kalian goreng ataupun karena mau bakar atau mau makan langsung tuh ada manisnya ada pedisnya sedikit terus ada asem-asemnya kayak gitu ya jadi mantep banget teman-teman oke teman-teman terima kasih buat kalian yang sudah menonton channel aku video aku ini jangan lupa subscribe like share ya dan sampai jumpa di video aku yang selanjutnya thank you semua selamat menikmati